Intro Seorang pria bernama Petrus, 52 tahun, harus berurusan dengan hukum. Ia yang merupakan warga asal Surabaya, Jawa Timur itu mencuri sejumlah barang berharga di sebuah rumah kosong yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Kanit Resmopol Restapes, Semarang, AKP Ardi Kurniawan mengatakan pelaku beraksi pada Sabtu 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. Dia beraksi di rumah kosong di Pondok Bukit Agung, Blok L, No. 14, RT3 RW4, Kelurahan Sumur Botoh, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Pelaku beraksi saat rumah tersebut kosong. Penghuni saat itu sedang melaksanakan sholat tarawih. Pada saat kejadian, itu korban sedang melaksanakan sholat tarawih. Ya dari mulai isya sampai pukul 21.00. Kemudian setelah selesai, korban dan saksi pulang ke rumah. Lalu sesampainya di rumah, ternyata pintu sudah dirusak. Yang selanjutnya korban mengecek ke dalam rumah. Beberapa barang-barang milik korban sudah hilang. Kemudian korban melaporkan ke Polsek Banyumanik dari tim opsional Resmog melaksanakan serangkaian penyelidikan di mana kami kembangkan si tersangka ini melaksanakan aksinya di dua TKP. Sama di daerah Semarang Barat yang ada dua TKP. Kemudian terhadap tersangka ini kami kenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman penjara tujuh tahun. Daniel Holi melaporkan dari Kota Semarang.